On the radio, you're gonna turn it up, turn it up, turn it up Aku ingin ajak aku jadi lebih cerah lagi dan lebih mengkerelet Gimana ya caranya? Pake madu aja biar cemerlang kulitnya Hah? Siapa yang ngomong ya? Apakah aku harus memakai madu? Nih, madunya nih Wah, ada madu melayang-layang, cuman tangan aja yang masuk Hah? Aku pake madu aja kalau gitu, biar kulitku cemerlang Stop! Jangan pake madu itu! Kenapa? Karena lengket Apa? Trend honey skin bikin kulit bercahaya nih Di Korea Selatan memperkenalkan honey skin sebagai perawatan yang mengedepankan nutrisi alam kulit sehat Alami, meski terbilang trend baru, honey skin cukup banyak diminati oleh para key beauty Tapi tidak sedikit juga yang menyamakan honey skin ini dengan trend glass skin yang sempat populer Pada dasarnya honey skin lebih mengedepankan kondisi kulit yang kenyal, bebas kering, serta terhidrasi secara maksimal Sedangkan trend glass skin lebih mengutamakan efek kilap pada kulit wajah Oh, that's why kayak di Korea gitu Ada beberapa yang kulitnya tuh kayak mengkilat gitu-gitu kayak berminyak gitu Justru itu kayak trendnya ya Betul Udah lah, daripada kamu murung-murung di pojokan begini gak jelas Mendingan ngantri tuh Lagi ke Korea Ya udah disini udah ada, ayo kita ngantri disitu Apaan? Tuh, ini lagi perawatan nih Ngantri, ya betul-betul Ya, halo Halo Halo, aku berita Halo Nah, ini nih lagi diapain nih? Ini namanya 3 in 1 Super Facial Enak loh ya Nah, ini perawatan, salah satu perawatan yang dikemukakan oleh Miracle Clinic Menggunakan bahan dan alat-alat yang canggih Nah, ini pertama yang kita lakukan adalah mikrodermabrasi Tujuannya adalah untuk mengangkat sew kulit mati Mempersiapkan kulit untuk tahap-tahapan selanjutnya Ini waktunya berapa lama untuk perawatan ini? Perawatan ini sebentar aja hanya 60 menit Kulit nanti jadi lebih cerah, lembab, kenyal Langsung terasa setelahnya Langsung, ya, hanya 60 menit Nah, untuk 3 in 1 Super Facial ini Yang kita gunakan, massage menggunakan alat bantuan Masa sih? Masa sih, ya Masa sih, bukan massage Jadi, massage-nya ini menggunakan digital massage Tujuannya adalah untuk merelaksasikan otot-otot wajah Melancarkan peredaran darah Dan juga untuk detoksifikasi Karena dilengkapi dengan fitur lymphatic drainage-nya Dari si alat tersebut Aku mau bangang, Mare, aku mau bangang Ya, udah kamu ngantri nanti disini Ya, ini aku lagi ngantri Berarti abis yang mantri, aku dong Iya, iya, iya Nah, selanjutnya kita lihat ini Ini ada juga lidah buaya Jadi ada manfaatnya lidah buaya ini Barbershop ini menjadi barbershop herbal Karena memanfaatkan lidah buaya Adanya di Malang, Mare Dia memanfaatkan lidah buaya atau aloe vera Untuk perawatan rambut pria Yang memangkas di barbershopnya Gak melulu urusan pangkas rambut Barbershop di Jalan Jaksa Agung Suprapto Malang ini Punya treatment gak biasa buat kaum pria Yakni perawatan rambut pakai lidah buaya Alias aloe vera Habis pangkas rambut Pelanggan bisa rasakan sensasi masker rambut lidah buaya Banyak loh yang tertarik Karena lidah buaya kaya kasian Antara lain merawat kulit Mencegah rontok Menyuburkan rambut Mengobati rambut iritasi Serta mencegah ketombe Aloe vera diolah dan dibuat sendiri Di Bandrol, 75 ribu rupiah untuk sekali treatment Dalam seharinya Pullman mampu habiskan sedikitnya dua glass jar Produk treatment aloe vera membuat barbershop ini Jadi pionir barbershop herbal di Kota Malang Jadi ini alatnya yang tadi kita sebutkan Tripolar RF Yang akan memanaskan lapisan dermis kulit Ya ini nanti Yang membuat kulit jadi lebih kencang Lebih kenyal Karena produksi dari kolagen dan elastin dihasilkan Kenapa nih Kenapa nih Kenapa sih bibir pecah-pecah gimana sih tuh Yang tadi gue tanyain Ya lu ini aja tiduran dulu kayak kemarin tuh Udah lah kemarin udah Bibir gantian lah Bibir pecah-pecah Iya Iya Atasnya gimana sih caranya Pakai pelembab ya Ya pakai pelembab Khusus untuk bibir Tapi kadang-kadang kan bibir pecah-pecah Kalau misalnya ini kan laki-laki ya Biasanya Laki-laki memang biasanya karena kurang minum Jadi dehidrasi kulitnya kan Tapi ini ada beberapa hal yang dapat menyebabkan bibir pecah-pecah nih Jadi yang pertama itu adalah Jika kita terlalu sering dapat menyebabkan bibir semakin rentan Mengalami iritasi dan menjadi semakin kering Jadi cara terbaik untuk mengangkat sel kulit mati pada bibir adalah Eksfoliasi bibir Yang kedua adalah mengaplikasikan lip balm dengan formula yang kurang cocok Ini bisa bikin bibir pecah-pecah Lip balm seringkali memiliki kandungan seperti perasa dan pewangi Yang berisiko menimbulkan iritasi pada bibir Terakhir tidak mengistirahatkan bibir dari lipstick Sering pakai lipstick tuh jadinya bibir bisa pecah-pecah Formula lipstick yang bersifat dead matte Dapat menutup permukaan bibir hingga kesela-sela Sehingga kulit bibir tidak bisa mendapatkan kelembapan dari udara sekitar Makasih infonya ya Saya coba dulu di belakangnya Saya baik lagi kalau masih pecah Dia bukan cuma bibir dong kaki juga pecah-pecah Ini udah step selanjutnya ya Ya ini sekarang kita menggunakan Baik-baik 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 Bawa apa nih? Aku tetap aja di kiri ya Iya aku tetap begini juga Halo ya? Halo Ini aku tadi dengerin lagi ngomongin kecantikan ya Ya emang kalau ngomongin kecantikan Ada orang sering ngomongin aku sih Aku juga, aku juga, aku juga Jadi banyak yang penasaran Kok Una tuh katanya cantik gitu Aku juga, aku juga, aku juga Banyak yang mikir tuh aku tuh suka utak-utik wajah Padahal tuh rahasiaku cuma ini nih Glizerin Glycerin 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 Diapain? Penasaran kan? Penasaran banget Kode artikelnya nih Oh iya Nih dia nih Jadi glycerin itu sudah dimanfaatkan sebagai skincare sejak lama Karena punya bahan manfaat untuk kesehatan dan kecantikan kulit Cukup dioleskan merata pada kulit kering Glycerin akan membuat kulit lembab dan tidak kasar Yang kedua untuk mengurangi keriput dan kulit kendur anti-aging Yang terkandung dalam glycerin mampu menunda penuaan dini dengan cara diolaskan ke wajah Dan yang ketiga Glycerin tuh mampu mengurangi bekas jerawat Karena glycerin akan menutrisi kulit sehingga bisa memperbaiki luka-luka-luka bekas Nah glycerin juga dapat membuat kulit itu cerah dan menjaga pH kulit OIC Jadi emang glycerin tuh emang banyak manfaatnya juga ya dokter? Banyak Bantu mengatasi kulit kering ya Tadi juga ada misalnya kayak bantu menghilangkan bekas luka juga ya Bekas luka jerawat Jadi memang di kedokteran juga memang ini juga ya Ini udah step ke Ini step ke tiga Ini yang namanya ultrassound Oh ini ultrassound terakhirnya ya Oh ini lagi di massage Oh ini massage Ultrassoundnya tadi kita lewatin ya Jadi ini kita gunakan digital massage Yang tadi fungsinya adalah untuk merelaksasikan otot-otot wajah Memperlancar peredaran darah ya Gimana Cokokom? Enak gak? Enak banget Enak banget Butuh berapa kali sih perawatannya biar hasilnya maksimal? Oke kalau untuk melihat hasilnya dalam satu kali perawatan yang hanya cukup 60 menit itu Kulit sudah langsung glowing kok Sudah lebih cerah, lembab, kenyal ya Tekstur kulit juga lebih halus Tapi boleh diulang dalam waktu 2 minggu atau 1 bulan sekali Oh gitu Jadi biar lebih glowing lagi Tapi ini dedo kalau buat ibu menyusui boleh gak? Oh ya ini kan ibu menyusui Ini tidak disarankan sih untuk ibu hamil ataupun yang menyusui karena ada bahan-bahan aktifnya juga ya Oh gitu Kita bisa sarankan dengan perawatan yang lainnya Oke oke Jadi nanti kamu kan masih menyusui Iya Iya anaknya kan kalau gak salah udah kuliah ya? Belum berapa bulan Jadi belum bisa ya Jangan apa-apa Jangan terkenal yang lainnya dok ya Sudah kalau begitu Ini ada lagi nih Jadi kenali jerawat pada kulit kepala Bahwa totol-totol di kelapa itu Eh di kelapa Di kelapa Dan ada juga jerawat parah Dan terasa sakit banget di bawah permukaan kulit Bahkan ada jerawat yang dapat menyebabkan rambut rontok, pitak, dan botak Dan terasa sakit Jerawat ini muncul karena tersumbatnya pori-pori kulit kepala Hal ini bisa karena sering membiarkan rambut berkeringat dalam waktu yang lama Jarang keramas Sehingga berminyak Jadi mencegah agar kulit kepala tidak berjerawat Dengan mengurangi kebiasaan menyentuh kulit kepala Ini untuk harga treatmentnya untuk 1 kali perawatan berapa dok? Kalau di Jakarta kita harganya 1,2 juta untuk facial ini Ini langsung celir Ini cerahnya tuh 1,2 juta ya Untuk yang mau nyobain treatmentnya bisa ke mana dok? Ke Miracle Esthetic Clinic Di mana saja ada 19 jabang kita di seluruh Indonesia Boleh hubungi Miracle Clinic terdekat Oke kalau itu Terima kasih ya dokter Terima kasih dokter Saya mau nganterin Una dulu nih Dia belajar ke pasar pagi Iya ke Monday morning, Monday market Mah bukan Monday Iya betul Pasar pagi Pasar paginya sekarang Sekarang banget Sekarang juga Dan aku gak diajar Kamu temenin dokter dulu Oke 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 Terima kasih ya Yaudah Yaudah buat sahabat pagi Karena di Juni sama André Mau ke pasar pagi Kita juga mau Nemenin dulu deh Ngebaresin treatmentnya ya Tetap di pagi-pagi Nancejo Parang7 Sampai jumpa Terima kasih.